Saya ingat sekali, beliau dilantik jadi presiden hari rebuh. Orang pertama yang didatangi oleh Kihaji Abdurrahman Wahid, Gustur. Kiai pertama yang didatangi Kihaji Abdurrahman Wahid adalah Kihaji Abdullah Salam. Begitu Soan Bahtullah Salam, Tan Khajen, itu Gustur ditutup pintunya. Presiden ditutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Zaman rien, kalau orang mau memondokkan anak, itu biasanya datang ke Poro Kiai. Itu para Kiai itu, ya imma bertanya, boleh jadi bertanya pada orang tua murid, atau boleh jadi karena Poro Kiai memiliki firasah yang kuat, itu Poro Kiai cukup tahu, wabwe melebuh SMK wai, wabwe dinia, wabwe melebuhnya yang salap. Itu Kiai tahu. Sebab ini potongannya nanti bakalan jadi orang alim. Melebuhnya salap, nopo dini, dinia. Wabwe SMK wai, ya emang, SMK. Bakalnya jadi Kapolsek. Bakalnya jadi Dandim, kan kata enggak? Man itu tahu Kiai itu. Karena tadi kan, tidak semua santri harus jadi Kiai. Tapi insya Allah, kalau orang sudah pernah nyantri, walaupun tidak jadi Kiai, transfer, adapt, transfer, akhlak, transfer, kezuhudan, keikhlasan dari para Kiai, akan kuat kepada mereka. Karena kelebihan ulama pesantren, menurut saya, adalah satu salah satunya, ketika beliau mengajar, ketika beliau mendidik muridnya, ajarannya itu nancet. Wapet tingkah nih, bupribun. Ingat Kiai, malu sama Kiai. Ya Allah. Kulau dikigih, nyungun kata pengabunan Mbah Yayi Munif ini. Kalau kulau berani matur, kulau dikigih. Tadi melihat Mbah Yayi Munif, ngawas, nyungun kukulau, takut ya. Nah kalau melihat, dulu guru-guru seperti Mbah Abdullah Salam. Nah Mbah Abdullah Salam itu, saya masih menangi. Zaman Mondok, Mbah Abdullah Salam itu, paman daripada Mbah Sahar. Kulau alit, umur 12 tahun, Mondok pertama tenkajen, diantar Abah saya. Ya, ketika Soan Mbah Abdullah Salam, ditanya, yang kunti. Abah saya dari Pekalongan. Yang Pekalongan. Pekalongan ini kunti, buaran, termasuk keluarga daripada Mbah Hamir. Mbah Hamir buaran simbang, terus kemudian Mbah Timyati, kedawung ini keluarga besar, jenggot. Oh no, apa Mondok, barang rene, Pekalongan ini katahti yang ngalim, tapi sayang, kata hingga ngater, 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 ngater. Kadang-kadang, kalau sudah jadi wong halim, nangkono sanjangi Mbah Abdullah Salam, kadang-kadang lebih milih jadi juragan batik, daripada mulang ngaji. Waduh. Itu, dalam sekali itu. Saya gak mau melanjutkan itu. Karena ini kalau, mungkin nanti ada orang Pekalongan mendengar itu, Masya Allah, itu luar biasa itu. Saya waktu itu, belum paham kata-kata Mbah Hamir, ke ilmu itu. Sampai saya harus tanya, itu apa maksudnya Pak? Maksudnya ini. Dan Mbah Abdullah Salam itu zuhudnya luar biasa. Zaman Gustur, Allah ya raham sebelum jadi presiden, masih menjadi ketua umum PBNU. Ke Haji Abdurrahman Wahid, Gustur itu biasa dan Mbah Abdullah Salam. Soalnya itu kadang-kadang sampai malam dah luar. Kalau ini biasa kempal, kalau bagian ingkang ngedalaki, teh napeunjuannya. Sebagian sudah meninggal senior-senior saya. Itu yang bagian mengeluarkan makanan atau minuman, kalau Allah ya raham, Bahtullah Salam, kalau Gustur ketemu, ngobrol. Ini kadang-kadang bingung. Ini jenjahnya bahasanya bahasa aku. Ini bahasa Arab kan, di sini aku paham lah. Walaupun bahasanya, yang khom sarial, jadi rok atai ini. Ini bahasa Inggris kan, little-little I can lah. Ini Arab orang Inggris, orang yang bahasa apa? Itu bingung itu ngobrol, pas ngedalaki. Aku mau, bahasa apa yang orang paham. Ajib. Nah ini, teman saya ini senior, saya sudah wafat, yang bagian ngedalaki minuman. Ini kalau Gustur, Mbah Dullah Salam, sampai berlalu. Tapi, begitu Ki Haji Abdurrahman Wahid, dilantik jadi presiden, saya ingat sekali, beliau dilantik jadi presiden hari Rebu, orang pertama yang didatangi oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid, Gustur, Kiai pertama yang didatangi Ki Haji Abdurrahman Wahid, adalah Ki Haji Abdullah Salam. Begitu, Soan Mbah Dullah Salam, tenkhajen, itu Gustur, ditutup pintunya. Presiden ditutup Pak. Mbah Yainafi Abdillah, Putra Nimbah Dullah Salam, di Gulu Kura, ini aku ceria, wah aku bingung, tapi Abah disuani Gustur, buatan Pura, padahal ini pun lengkap, dari mulai gubernur, menteri, jalan langsung disapung, presiden rawung, Masya Allah, ditutup pintu. Gustur enggak kehabisan akal. Presiden bilang, Gust, ada jalan di Anetara, soan. Pintu ngajinya ditutup. Ada jalan satu-satunya lewat Pawon, Pak Presiden. Lalu serapapun lewat Pawon, ajib. Lewat dapur, Pak. Lepawon dapur itu, mautan kamar Mbah Abdullah Salam, melewati Pondok Putri. Dimana Santri Putri biasa menjemur jeruan ini. Ya Allah. Maka seketika itu, pas Pampres membersihkan itu, barang-barang milik berharga, yang paling dimiliki, Santri Putri, luas. Lewat, Pak. Ajib. Ini sampai masuk suara merdeka itu. Ini kubahyai nafek, cerias paskulah mereka. Sampai di sana, Mbah Abdullah Salam, begitu gustur melepet, Panjenganipun Mbah Abdullah Salam, lenggahkan Amben. Ada dua riwayat, kalau saya tidak salah ya, gustur duduk di bawah, Mbah Abdullah Salam di Amben, saya mengatakan disuruh naik. Tapi yang lain di bawah, karena Ambennya kan kecil ya. Cuman percakapannya ini, yang luar biasa. Apa percakapan beliau ini? Nah ini yang mungkin barangkali tadi, transfer adab, transfer akhlak ini yang hanya bisa didapat dalam pesantren. Saat itu Mbah Abdullah Salam matur kali gustur. Kalau pakai bahasa sekarang itu ya, kenapa kamu ke sini? Kalau pakai bahasa tiang pati, laupo huwe rene. Bahasa tiang pati. Nyewon pantunganipun Mbah. Kata Mbah Abdullah Salam, Rauh sah rene rene. Aku malah repot kue rene. Saya malah repot kamu ke sini. Ngumunda uang-uang, kau ngerdianggepi aku, kau isopo. Presiden moro, kau bakali menteri moro, gubernur moro, camat moro, pemeneh lia liane moro. Bayangkan saudara-saudara. Inilah contoh ulama yang Masya Allah akhlaknya luar biasa. Yang jauh daripada kecintaan pada dunia. Itu kenapa kemudian sangat terhormat. Yang bisa membuat kemudian masyarakatnya baik. Ulama semacam ini, ini sudah mulai jarang. Yang ketika ngomong, menegur orang, termasuk menegur para pejabat itu, walaupun sedikit, pasti masmu ul kalam bisa didengar. Nah sekarang kan tidak. Mencari yang semacam ini sudah mulai jarang. Masya Allah. Sudah mulai jarang. Loh orang didatangi presiden, kok botan seremen itu lho? Mbak Tullah SAW. Nah kalau sekarang kan Masya Allah, orang ketemu pak camat aja ngajak selfie itu. Kecebut bupati, dipoto, gubernur foto bareng, fotonya diperbesar, dibikin kalender, kan ke madrasah. Supaya yang bersangkutan dianggap dekat sama gubernur atau bupati atau wali kota. Nah Mbak Tullah SAW tidak. Inilah yang luar biasa. Jadi apa kata-kata beliau yang saya masih ingat? Saya ini tidak suka. Kalau sampean begini ke sini membuat saya repot dulu panjenengan kemari, kata Mbak Tullah SAW, panjenengan ini cucunya guru saya, Mbak Hashim Ash'ari. Karena Mbak Tullah SAW, dulu ngeh ngaweseh, ten Mbak Hashim Ash'ari, dan saya khona khulil bangkalan. Dulu sampean ke sini, kenapa ketemu lama kali kuloh, kata Mbak Tullah SAW, karena panjenengan ketua umum PBNU. Tidak ada masalah. Sekarang ini begitu jenengen jadi presiden, kuloh yang kang repot. Bukan saya tidak suka kalian jenengen, kuloh yang kang repot. Masya Allah. Nah ini, hanya di pesantren kita mendapatkan ini. Di Google kita tidak dapat. Sampai jumpa di video selanjutnya.